Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan membahas mengenai DeFi Labs. Nah, jadi DeFi Labs ini adalah suatu DeFi platform yang menghasilkan yield dan yieldnya cukup besar. Pertanyaannya, apakah ini aman atau tidak? Nah, di sini untungnya sudah dia di-audit oleh Sertik. Tentunya kita akan membahas secara transparan dan pros dan cons yang kita akan membahas di sini. Tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan mereview mengenai satu platform DeFi yang bernama DeFi Labs. Nah, tentunya satu platform DeFi fokusnya adalah biasanya di yield farming dan ini juga sama seperti DeFi platform yang lain. Nah, yang unik dari sini adalah lo earningnya langsung dalam bentuk USDT. Seringkali DeFi platform itu memberikan yield dalam token mereka sendiri. Jadi ya seringkali tokennya kalau nggak stabil ya otomatis bisa ambruk harganya. Nah, di sini lo langsung mendapatkan USDT. Lo bisa lihat di sini semua rewardnya adalah USDT. Nah, salah satu aset yang lo bisa masukkan adalah Cake. Di Cake ini APY-nya mulai dari 82% dan tertingginya di 196%. Untuk BNB, BNB terrendahnya 113%, tertinggi 250%. Ya, lagi-lagi ini semuanya bentuknya adalah USDT. Untuk USDT sendiri, lo bisa stake juga di sini. Terrendahnya 176%, tertingginya 475%. Lalu untuk BUSD ada sampai 475%, untuk BTC 83%, dan untuk ETH mencapai 123%. Nah, tentunya kalau mau lihat sebesar ini, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini aman atau tidak? Sudah di-audit atau belum? Nah, jawabannya ini sudah di-audit. Dan di-auditnya oleh Sertik. Yang tentunya nanti kita akan bahas di sini. Dan bisa dibilang auditnya masih cukup baru. Kita bisa lihat, audit dia itu dilakukan pada 25 Agustus lalu. Berarti kurang lebih sebulan lalu lah. Jadi masih fresh datanya. Nah, tanpa lama-lama lagi, sekarang kita akan masuk pembahasannya bagaimana cara DeFi Labs ini bisa menghasilkan yield. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara DeFi Labs ini bisa menghasilkan yield di atas. Nah, kalau menurut mereka, mereka ini menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Dan bahkan mereka di sini mengklaim bahwa mereka ini membawa AI ke DeFi. Nah, menurut mereka ini menjadi salah satu major benefit untuk DeFi juga. Karena si AI ini mereka pakai untuk men-train dan meng-improve Artificial Intelligence Models. Seperti robot-robot arbitrase. Dan juga mencoba atau men-attempt untuk maximizing gains dari anticipated asset price fluctuations. Atau ya, intinya membuat gain yang lebih besar dari harga yang berfluktuasi. Nah, ini beberapa keuntungan menggunakan AI menurut mereka. Yang pertama, error reduction. Yang mengurangi error. Ini tentunya dibandingkan dengan manusia. Manusia lebih sering error. Lalu, unbiased decision. Ini juga benar. Untuk AI ya, kalau AI ya setelah lu program A, B, C, ya sudah. Dia akan lakukan sesuai dengan parameter tersebut. Kalau manusia, ya bisa kecampur dengan emosi dia. Ya, bisa juga kecampur dengan mood dia dan lain-lain. Dan selanjutnya, quicker decision making. Ya, jadi pengambilan keputusan lebih cepat. Ya, benar juga. Untuk no risk, gua nggak setuju. Ya, untuk pasti apapun ada resiko. Ya, lu kesannya keluar rumah aja ada resiko buat lu nggak balik lagi gitu kesannya. Ya, jadi lagi-lagi untuk no risk, gua nggak setuju. Availability. Nah, availability tentunya tergantung AI-nya jalannya sempurna atau nggak. Dan ya, kalau dia kesannya ada error dan lain-lain, otomatis nggak 24 jam kali 7. Dan selanjutnya adalah increase efficiency. Jadi, simponnya lebih efisien. Ini gua setuju. Ya, dibandingkan dengan manusia, ya tentunya AI yang didesain untuk spesifik satu job akan lebih efisien dibandingkan manusia yang, ya, multitasking lah gitu kesannya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat DeFi Labs Offering. Di sini kita bisa lihat yang pertama, principle. Ya, jadi DeFi Labs ini didesain untuk, apa namanya, atau didesain dengan satu prinsip yang kuat katanya. Untuk memprovide stable platform untuk long term dan bisa dibilang mengedepankan kepentingan komunitas. Dan juga untuk memprioritize stable wealth creation. Ya, intinya mereka menyatakan pengen long term lah. Ya, bahasa kasarnya seperti itu. Lalu di sini ritual, ya. Nah, di sini intinya lagi adalah mereka ini ingin mendesain satu protokol yang fokusnya ini untuk mereward komunitas yang paling memberikan terbanyak dan mengontribusikan effort mereka. Dan advancement. Nah, di sini DeFi Labs juga mau offer, apa, basically benefits untuk para user juga untuk yang mendapatkan reward juga lah, simpelnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ini core values, ya, di mana simpelnya di sini mereka menyatakan bahwa DeFi Labs ini non-custodial, ya, dan benar juga. Ya, lu nggak perlu, apa namanya, lu nggak perlu kesen depo di DeFi Labs karena dia bentuknya lebih mendekati ke platform yang, ya, decentralized. Ya, jadi lu menggunakan metamask di sini, lu konekkan, bisa dibilang semua asetnya dipegang di tangan lu. Nah, tetapi, yang harus kita garis bawah adalah protokolnya ada error atau nggak. Kalau protokolnya ada error, ada bugs, dan lain-lain, walaupun ini decentralized, menggunakan metamask, bisa dijebol juga. Begitu, karena saat lu masukin ke pool mereka, gitu kesannya, ya, dan waktu diem di dalam situ, dia si poolnya ini kejebol, ya, duit lu kambil juga. Makanya yang penting nanti pembahasan sertik di belakang, ya. Lalu juga ini user-friendly, di mana gampang pemakaiannya. Dan, iya sih, kalau lu coba pakai DEX, ya, terus lu bandingin sama si DeFi Labs, jauh lebih gampang. Nanti abis ini kita kasih lihat caranya gimana untuk bisa mulai staking dan langsung yield farming, lah, kasar seperti itu. Lalu di sini mereka menyatakan bahwa mereka ini juga transparan, ya, menggunakan berbagai macam social platforms juga, dan lain-lain, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, lalu community. Nah, mereka fokusnya ini seperti, ya, a big family menurut mereka, ya. Nah, jadi mereka ini strongly encourage member untuk corporate dalam development, marketing, dan lain-lain. Longevity. Nah, mereka di sini tujuannya lagi-lagi untuk long term, intinya seperti itulah, ya. Dan trust. Di sini, apa namanya, ya, intinya mereka, ya, pengen lu trust, lah. Kasarnya seperti itulah, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jujurnya, untuk penjelasan spesifiknya gimana mereka bisa mendapatkan yield yang super besar, hanya ini saja, ya, mereka menggunakan AI. Nah, jadi tentunya sebelum lu invest, lu perhatikan lu di sini. Ini mungkin salah satu yang gua harap ada penjelasan lebih detailnya. Gimana cara kerja AI mereka, walaupun nggak usah dijelasin semualah, tapi dijelaskan kenapa bisa yieldnya cukup besar seperti ini. Nah, jadi lagi-lagi sebelum kainvest, harus perhatikan lu di situ, ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita bisa menghasilkan yield, ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke, mungkin, apa ya, semi-tutorial, lah. Oke, jadi sekarang kita akan lihat gimana caranya untuk kita staking di sini. Sebenarnya caranya quite straightforward, ya. Yang pasti, lu harus punya metamask dulu. Dan sudah punya metamask, lu udah login, dan lu harus punya salah satu aset yang ada di sini. Antara Kik, BNB, USDT, BUSD, BTC, atau Ethereum. Kalau lu nggak punya salah satu di sini, otomatis nggak bisa staking. Nah, hari ini contohnya kita akan menggunakan BUSD. Nah, jangan lupa juga buat kain yang pengen staking di sini, otomatis akan ada V-nya. V-nya harus dalam bentuk BNB. Jadi, lu minimal harus punya sedikit BNB, dan harus punya salah satu aset di bawah sini, ya. Nah, contoh kita pada hari ini adalah di BUSD, ya. Nah, untuk BUSD di sini, kita akan ambil yang 0. Nah, 0 ini apa? 0 ini artinya adalah deposit lockup. Nah, kalau kita ambil yang 30 dan 90, otomatis lockup-nya 30 dan 90. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin lama lockup-nya, akan cenderung semakin besar juga yield-nya, seperti biasa, ya. Nah, cuman, lagi-lagi kalau gue pribadi, lebih prefer untuk ambil aja yang fleksibel, supaya kita bisa tarik kapan saja, ya. Jadi, caranya seperti apa? Yang pertama, kalian harus pilih dulu. Kalau gue akan pilih BUSD, maka kita akan klik di sini yang 0, Farms, ya. Lalu, kalian masukkan balance-nya. Nah, di sini gue ada 101 BUSD. Gue langsung masukin aja. Kita klik Max, dan kita masuk ke Farms. Nah, di sini APY-nya sekitar 176% sampai 213. Lagi-lagi, APY, bukan per bulan, ya. Per tahun. Lalu, kita klik Farms di sini. Nanti MetaMask-nya akan kebuka, ya. Buat security reasons, gue nggak akan keluarin si MetaMask-nya di sini. Tapi nanti, pokoknya seperti biasa, lah. Lo tinggal klik aja konfirmasi untuk pembayaran si gas-nya. Jadi, sekali lagi, gue ingatkan, ya. Untuk bisa menggunakan staking di sini, lo butuh 2 aset, ya. Well, tekniknya bisa satu juga kalau lo BNB, ya. Lo butuh sedikit BNB untuk gas fee, dan si aset yang lo mau staking-kan di sini. Dalam contoh di video ini adalah PUSD. Setelah itu, kalian confirm. Setelah confirm, nanti akan gambarannya kurang lebih seperti ini. Dia masih loading, ya. Dan, ya, kurang lebih akan seperti ini, ya. Successful. Nah, setelah ini, nanti kalian bisa tinggal lihat aja. Ini mau seperti apa? Mau kalian unstake, mau kalian restake, dan seterusnya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan sekarang, ya, seperti di depan juga, pertanyaannya adalah apakah ini aman atau tidak? Nah, lebih enak kita jawab dengan hasil dari audit Sertik. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas audit dari Sertik. Ini masih cukup hangat, ya. Tanggal 25 Agustus 2022, alias baru bulan lalu. Dan sesuai juga dengan namanya, ini memang audit DeFi Labs, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia, apa namanya, sekali lagi, ditekankan, ini benar-benar DeFi Labs, ya. Si platform Ethereum, Solidity, dan selanjutnya. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa vulnerability. Nah, di sini ada satu critical, 4 major, dan 4 medium. Biasanya untuk minor sampai discussion, ini gue nggak akan bahas, ya. Karena biasanya nggak terlalu penting juga. Yang paling penting adalah yang tiga di atas ini. Critical, major, dan medium. Untuk critical, sudah resolve. Ya, that's good. Untuk yang major, dia baru resolve satu. Mesti ada tiga yang belum resolve. Berarti, 4 medium, yang tiga sudah selesai, yang satu masih belum. Jadi, kalau yang udah resolve, kemungkinan besar gue nggak akan bahas. Ya, paling cuma sekilas aja. Yang kita akan bahas lebih dalam adalah yang belum resolve. Atau mungkin partially resolve. Ya, jadi cukup banyak, nih. Kita akan langsung. Yang pertama di sini, yang critical pertama, ini sudah resolve, ya. Jadi, ini untuk urusan flash loan. Jadi, ada kemungkinan bisa flash loan. Ini sudah selesai, udah resolve. Jadi, kita nggak usah panjang. Nggak usah terlalu panjang. Untuk yang minor, kita skip. Lalu di sini, minor lagi kayaknya. Ya, minor lagi kita skip. Lalu di sini, selanjutnya ada lagi informational. Kita skip juga. Ini informational lagi. Kita skip. Nah, ini medium. Medium ini, urusan initial token distribution. Nah, di sini, ini apa, basically, ini permasalahan lumayan sering lah. Jadi, si deployer ini bisa kesannya mengirimkan token tanpa konsensus dari komunitas. Nah, tapi ini sudah resolve. Jadi, caranya mereka ini sudah menghapus dua token kontraks yang berurusan dengan itu, ya. Jadi, apa, dengan pengiriman si token ini tanpa konsensus. Jadi, ini sudah beres, ya. Kalau ini belum beres, jujurnya agak serem, ya. Jadi, kebayang kalau token lu, misalnya bisa, ya, pengiriman token ini tanpa harus terjadi konsensus, that's bad. Ya, itu bisa terjadi rakpo. Tapi, ini untungnya sudah di-resolve. That's good, ya. Lalu, untuk ini minor, kita skip. Ini minor, kita skip. Dan udah resolve juga. Major. Nah, ini juga sudah resolve. Ini untuk urusan centralization. Nah, ini mengenai otoritas dari owner. Yang sebelumnya itu bisa... Ini ada diagram yang bakal di bawah sini. Ya, ada functionality-nya lah, panjang. Basically, di sini, dia bisa untuk burn, mint, dan kawan-kawan. Wah, ini kalau compromise bisa kacau. Tapi, untungnya ini sudah resolve, ya. Penyelesaian dianya itu adalah dengan removing contract-nya. Nah, this is good, ya. Jadi, permasalahan centralisasinya langsung dihasilkan dengan contract-nya di-remove. Jadi, owner ini sudah nggak punya... Apa namanya? Sudah nggak punya... Apa yang bisa dibilang, ya? Kekuatan untuk melakukan ini semua. That's good. That's good. Jadi, bisa dibilang awalnya cukup banyak masalah yang cukup berat, ya. Tapi, untungnya... Dia sudah selesaikan sesuai dengan status dari audit si Certik ini, ya. Dan, selanjutnya lagi kita geser ke ini. Ini untuk potential leverage arbitrage risk. Nah, ini baru setengah diselesaikan, ya. Nah, kalau ini setengah diselesaikan berarti belum full, ya. Nah, kalau disini kita bisa lihat bahwa ini untuk urusan... Oh, Oracle. Oracle. Ini biasanya untuk... Ini apa? Price, ya. Harga mereka itu biasanya harusnya pakai kayak price Oracle seperti link, lah. Biasanya, si Chainlink. Nah, disini kayaknya mereka kayak beberapa project yang baru seringkali mereka pakai data sendiri, gitu. Nah, disini dia katanya itu sudah ada mitigasi dari mereka, nih. Sudah dilakukan komit baru. Tetapi, Oracle contract ini masih bisa diubah. Suatu saat, kalau ini diubah, otomatis permasalahannya kembali lagi. Makanya, sekarang statusnya masih baru partially resolved. Jadi, ini mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangkan, ya. Nah, lalu untuk selanjutnya ada juga disini informational. Kita skip, ya. Lalu disini major. Nah, untuk yang major ini masih baru acknowledge. Ya, jadi ini belum terselesaikan. Ini ngomongin seorang otoritas si owner yang bisa melakukan ini semua. Yang mereka bisa, apa ini, untuk update funder, update orator, update oracle, ya. Ini masih berhubungan juga dengan oracle, ya. Nah, ini basically si funder ini punya otoritas dengan diagram di bawah sini, ya. Nah, ini untuk withdraw funds dan provide funds. Nah, ini salah satu yang harus kita pertimbangkan. Karena ini masih dalam bentuk acknowledge, ya. Jadi, in theory, kalau mereka bisa melakukan withdraw funds tanpa konsensus, ya, bisa sedikit buruk. Nah, jadi ini salah satu resiko yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian sticking disini, ya. Oke, jadi itu kurang lebihnya, ya. Rekomendasinya mereka ini untuk mengimprove security operation-nya dan decentralization. Ini otomatis ini cukup centralized, ya. Oke. Selanjutnya, untuk yang disini minor, kita nggak bahas. Ya, disini minor lagi, acknowledge juga minor. Kita nggak bahas juga. Ah, ini major juga satu lagi. Ya, itu dia masih acknowledge juga. Nah, disini lagi-lagi otoritas owner itu bisa melakukan disini, ya. Apa saja, ini function untuk set policy. Ya, lalu disini resikonya adalah dia bisa mengimprove. Oh, nggak. Ini rekomendasi, ya. Untuk mengimprove security dan lain-lain, ya. Untuk secara permanennya, dia harus merenounce ownership, ya. Nah, disini belum ada, ya. Belum ada, apa namanya, sesanggahan dari sini. Baru di acknowledge saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu beberapa resiko yang harus kalian pertimbangkan. Salah satunya adalah sentralisasi untuk withdrawal funds, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk audit sertik dari DeFi Labs. Ada beberapa hal bagus yang sudah mereka selesaikan, ya. PR yang sebenarnya cukup mengganggu. Tetapi, seperti yang kita lihat juga tadi, ada salah satu permasalahan major disini yang mereka masih belum selesaikan. Dan sayangnya ini berurusan dengan withdrawal funds. Jadi, sekali lagi, kalau lo mau investasi disini, pastikan sudah tahu resiko yang ada disini yang sudah kita bahas tadi, ya. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, yieldnya luar biasa, jujurnya, ya. Dan gue pribadi sudah tadi sesuai dengan video gue udah coba, dan literally langsung dapet yieldnya juga. Nah, tetapi di waktu bersama ini harus kita extra caution adalah lagi-lagi, yield besar, mau tidak mau, ya, pertanyaan apakah akan sustainable atau tidak. Ya, selain itu juga, untuk teknisnya sesuai dengan pembahasan tadi sertik audit, ada beberapa concern gue juga. Lagi-lagi kalau diulang terlalu panjang, lo mending melihat tadi lagi, ya, ke belakang bagian sertik. Nah, selain itu juga, ya, yang bisa kita pertimbangkan juga adalah untungnya dia menggunakan, ini ya, jadi non-custodial. Jadi, kita bentuknya bukan deposit ke dia, tapi dengan metamask. Jadi, in theory, kalau lo mau coba-coba, bolehlah yang 0 atau yang fleksibel, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DeFi Labs. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram Group kita, ayo join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.